Hai kuamar berantakan ini lo guys guling mencolok kabeh wantal mencolok kabeh ini semua gara-gara mas kameramen bangun tidur enggak mau membersihkan tempat tidur enggak mau membersihkan kasur semua serba boe masanya boe enggak kesel Thomas Halo semuanya ketemu kembali lagi di channel sarahleon besok pripul kabar kalian di malam minggu nge akhir pekan semoga kalian semua dalam keadaan sehatnya dan selamat berakhir pekan VN VN sarah Leo koyang nge-flop di kamar kos-kosan deh sementara sarah Leo enggak nge-flop di luar karena kenapa Mas kameramen dalam tahap penyembuhan jadi sementara sarah Leo nge-flop di kamar kos-kosan sekali-kali ya guys supaya penggemar tahu kamar kos-kosan sekali-kali nge-flop di tempat-tempat di tempat ini enggak papa demi mas kameramen nanti kalau dimarahi mas kameramen enggak mau ngeteng sarah liar penyampau ya hari ini nge-flopnya malam minggu sarah Leo mau ini guys mau review 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 opo review bantadakron dengan harga super murah nge harganya cuma Rp15.000 penonton pasti bertanya-tanya sih bantadakron harga Rp15.000 keadaannya api apa elem pasti penonton kepo nge pengen tau nge-flop langsungnya ya sarah Leo reviewnya mas kameramen tolong ambilin bantadakronnya satu persatu nge ini bantadakron nge-flop warnanya biru ini bantadakron nge-flop warnanya ada biru ada merah nge ini motif bola bantal nomor tiga warnanya putih deh polos bantal nomor empat warnanya pink deh polos juga deh dan bantal nomor lima warnanya hijau sama kuning sekarang Sarah Leo mau membuka deh satu persatu supaya penonton semerep harga Rp15.000 bantadakron nge-flop warnanya bantadakron nge-flop warnanya bismillah muko muko bantadakron nge dalemnya itu muko muko dakronnya utuh nggak pecah-pecah nge ini kemarin guys sekedar info nge Sarah Leo beli bantal ini di daerah lawang waktu itu Sarah Leo mau berangkat kerja nge kok ada jualan bantal di pinggir jalan dan pembelinya banyak sampai antri-antri nggak tahunya bantal yang murah mokli mola sewo Rp15.000 lho sedihnya sama Sarah Leo akhirnya jatuhnya harganya berapa Rp12.000 hmm yes Sarah Leo mau review nge ini bantal nomor satu nge warnanya pink ini sebentar urung urung bantalnya yang warna pink tembelan nge ini jahitannya nih ditempel nge hmm dan warnanya banyak ini banyak yang kusum nge ini ada coklat-coklatnya ada hitam-hitamnya nge kayak reket gitu loh nge maklum guys bantal ini nge bantal dari pabrik yang nggak bisa dijual jadi seperti sotiran sotir-sotir-sotiran jadi nggak masuk dalam penjualan nge makanya dijual murah hmm pakai selerakan nge hmm ye kayaknya wapi kainnya walus dan tebal nge serah Leo pertama beli bantal dacron itu tertarik sama urung bantalnya karena urungnya wapi dan lembut kain nge dan tebel wes tak buka ya dacronik keadaannya pie wow keren guys keren apa ini opo nggak keren ternyata dalamnya kayak Nge Dacrony pecah-pecah deh hmm super parah maklum guys ini syotiran pabrik yang gak bisa dijual lagi makannya ditol murah tiba-tiba jernyik kayak gini wala syaranya waktu itu gak buka cuma tertarik luarnya lalu ya wis dituku ternyata dalamnya kayak gini pecah-pecah gak apa-apa disyukuri ya wis regolimolah saya pun jauh api regolimolah larang baru bagus yang mahal itu harganya sekitar 50 tapi dagronnya memang bener-bener bagus buat pengalaman ini bantal nomor sunggal bantal nomor 2 warnanya putih warnanya putih ini motifnya apa ya kayak bunga kayak apa ya ini ya tapi bagus guys gak ada kain yang ini yang tembel-tembelan jadi kainnya los bagus lain pada yang warna pink kalau warna pink kainnya masih tembel-tembel kalau yang putih kainnya polos gak ada tembelan ini selerakannya tetap pakai selerakan dan dalamnya penasaran batet waduh podo guys podo lembut warna wes wes lembut ini oh iya serah liat tadi lupa yang warna putih ini dakronnya lebih padat ya serah liat mau mencoba ini tak lengkuk coba kalau dilengkuk tetap lurus berarti dalamnya padat ya tetap lurus berarti padat beda yang warna pink kain sangat lengkuk berarti gak padat dakronnya syukur ini ini apa bom industri sekarang review bantal nomor 3 kain sik bagi sarah liat kesel sarah liat mau bersandar di bantal kapok ukuran jumbo dan duleng kain sik sak jane sarah liat sukanya tidur dengan bantal kapok kalau bantal kapok itu gak bisa tidur guys gak nyaman koyok sumuk itu loh di kepala koyok sumuk tapi kali ini sarah liat mau mencoba mencoba bisa tidur gak pakai bantal kapok bisa nyaman intermissue guys oke sekarang lanjut bantal nomor 3 warnanya biru tak buka masih baru plastiknya ini bantal nomor 3 warnanya biru ini ini bantal ini mas kenek banyutan bantal banyutan karena di sebelah pojok pojok sebelah sana tadi malam bocor hujannya deras sampai teles mas lantai nomor 3 warnanya biru motifnya polos tapi ada tulisannya tulisannya bagi bahasa inggris isinya bagaimana ya ayo kita buka sama-sama tetap pakai selerekan bismillah moga moga dacron lue api wow tambah keren dan super keren ternyata dalamnya guys dicampur dengan kain kain perca iya ini masak dicampur sampai kain perca tapi ini lebih bagus dacron lebih halus lebih mantep dacron nya beda sama yang ini ini dacron pecah-pecah tak bedanya supaya penonton tahu perbedaannya ini dacron yang pecah-pecah yang super lembut yang tidak layak pakai dan ini dacron yang masih bagus seutuh-utuh tidak disyukuri elek api disyukuri reganya murah jaluk api tapi kok ke buah jod mosok dicampur sama kain percah-pecah besok saralya mau beli lagi dan mau komen ke ini ke penjuale saralya lebih komen mosok pak pak buantan dapur dicampur di kain ini nomor tiga ini bantal nomor empat motiv bagus ngejreng mau tak lengkok kalau dilengkok tetap lurus atau tambah melengkung kalau melengkung berarti dapurnya cuma sedikit tidak padat ternyata dapurnya kurang gak padat sama sekali ya 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 tak buka pakai selerakan ya ya waduh tambah parah guys nah dapurnya lembut ya ini ini cukup buang bantal malah gagal total disini dapurnya lembut ya ini bantal nomor lima nih bantal terakhir warnanya hijau ada kombinasinya kuning motifnya kembang kembang ini ya guys ini kayaknya tembelan karena ada kombinasinya jadi tembelan tetap pakai selerakan dan waktu diteguk bantal nya gak ikut melengkung tetap kenceng berarti padat ini ini padat eh tak buka eh bismillah moga-moga dah kena api ya tadarang waduh podol tiba nong yes wes amsyong amsyong guys padat padat teman ini gak padat lembut wes gak apa-apa wes disyukuri wes agar lima saya menjaluk barang mati kelar sarah liao hari ini review koleksi bantalnya bantal background sebenarnya gak pamer loh guys sarah liao cuma review supaya penonton semerep kalau sarah liao itu penggemar bantal kapok penggemar bantal dakron terus nanti juga pengennya mau review yang ini yang busa-busa tapi nunggu waktu dulu dan nunggu dan nunggu kali ini sarah liao juga mencoba ini loh guys mau jualan online jualan online bantal dakron jadi bagi penonton subscriber penggemarnya sarah liao kalau berminat mau beli bantal dakron monggo harganya Rp15.000 tapi ongkirnya yang bayar penonton nanti kalau sarah liao ya rugi sarah liao kan udah ngemas udah ngirim jadi harganya tetap Rp15.000 tapi ongkirnya yang banyak jenengan hanya Rp5.000 murah Rp20.000 bantal lewes urwap urung juga api khusus bantal dakron guleng sementara belum ada kelar monggo yang berminat silahkan hubungi sarah liao mas kameramen jadi yang ini ya mau ini nanti kalau nggak ngambil nggak cepat diambil nanti dibeli sama penggemarnya sarah liao ini ya mas ya yes endingnya mes kelan sarah liao review koleksi bantal dakron dengan harga murah meriah 15.000 jadi jangan lupa subscribe like dan komen di channel sarah liao deso dan jangan lupa selalu ikuti video sarah liao deso yang terbaru matur luo sik tak plastik aneh maneh biar nggak terkenali loh guys banyu dan karena tampannya sarah liao bocor pol api e warna pink sarah liao pengen ini warna api putih paket hmm 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 mantep ya si tak selfie ambil bantalku bantal dapet sebelum nanti dibeli sama tetanggar kos dibeli sama teman-teman kerjanya Sarah Lio cc maseh siapa tahu setelah Sarah Lio review bantal dapet ada yang mendos kan lumayan hmm Hai Smasa Finesh Mari matur lu